PC400 Strip 8 yang mengalami masalah engine low power ini selanjutnya setelah temperatur kerja sudah tercapai tapi disini terbaca hanya 67% Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudi Arianto Channel apa kabar ya teman-teman semua saya doakan agar selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya amin kali ini saya bikin video kembali PC400 Strip 8 yang mengalami masalah engine low power informasinya engine low power nanti kita coba cek apa betul engine yang low power atau hidrolik yang low power pertama ya seperti biasanya kita wajib melakukan P2H ya cek oil engine cek semua fluida level ya coolant, pto oil, hidrolik oil, swing, dan lain sebagainya kita harus cek pastikan dulu semuanya aman baru kita bisa lanjut ke step berikutnya setelah semua dipastikan aman ya fluid levelnya engine, oil, hidrolik oil, dan lain sebagainya termasuk fuel kondisinya aman kemudian kita bisa lakukan running ya kita cek engine RPM nya pressure pompa nya tercapai atau tidak dan ya kita dilihat di moon monitoring apakah ada sesuatu yang yang janggal disitu ya ada sesuatu yang memang bermasalah coba kita on kan dulu dan apakah ada error ya error electrical maupun error mechanical yang muncul nanti kalau kita lihat disini posisi on tidak ada error yang muncul kita bisa lakukan running test ya kondisi running aman oke running aja dis oke selanjutnya kita bisa masuk menu monitoring ya oke seperti biasanya masuk menu monitoring ya menu servicenya 4 ditahan itu buzzer cancel kemudian tekan 1, 2, dan 3 masuk menu servicenya kita selanjutnya pilih menu monitoring dan pilih ya item apa saja yang mau kita lakukan monitoring ya engine speed pertama terus F pressure pompa depan dan pompa belakang itu wajib kemudian kita tahan untuk memilih item yang sudah kita pilih tadi ya terus sudah muncul oke selanjutnya setelah temperatur kerja sudah tercapai ya kita running yang agak lama setelah temperatur kerja, hidrolik, temperatur, kulen temperatur sudah tercapai kemudian kita coba lakukan relief ya arm maupun boom ya hike idle coba hike idle aja dulu hike idle berapa ini tercapainya RPMnya 1200 1200 ini ketika ini auto dieselnya aktif kita coba non aktifkan dulu oke ini aktif ya kemudian tekan yang tadi kayak gitu lagi arm out hop hike idle aja itu hike idle hanya 1700an ini artinya tidak normal ya dikarenakan tadi kondisinya tidak normal ya RPMnya hanya 1700 ketika hike idle ya dan relief hanya 1300 saja itu pasti low power ya laporan operan pasti low power kemudian kita coba cek ya apakah ini ya dial ini berfungsi dengan baik atau tidak ya menginformasikan ke controller 100% atau tidak ketika dia maksimum ya ini ada potensiometer ya minimum ya ini tengah-tengah maksimum ya tadi di posisi maksimum hanya 1700 coba kita cek apakah inputan ini yang ke controller itu sudah 100% atau belum ya coba kita cek di monitoring ya disini ada monitoring potensiometer posisi posisi dari potensiometer oke ini throttle position ya terbaca 0% ketika minimum coba kita gerakkan maksimum oke perlahan-lahan naik ya dia harus sampai 100% ya betul-betul maksimum ya 67% ini maksimum ya maksimum oke posisi dari dialnya feel control dialnya maksimum tapi disini terbaca hanya 67% ya 67% artinya ini tidak normal ya kita coba cek apakah power yang kurang atau feel control dial yang bermasalah ya oke ini dikarenakan ada fcd yang baru atau potensiometer yang baru kita coba langsung cek pastikan ke situ kita konekkan konektornya ya dan kita coba secara langsung cek ya apakah setelah kita ganti dengan yang baru tadi posisi dari throttle position tadi kembali ke normalnya dia 100% ketika maksimum ya tadi hanya 67% ya oke kita coba bongkar nih covernya cover dari bot yang disamping sebelah kanan ini ya ini setelah dibongkar kemudian kita tuh lepas fuel control dialnya atau potensiometernya atau paling mudah sebelum kita coba lepas deh kita cek konektornya aja lepas konektornya baru kita pasang yang baru ya biar pasti sebelum kita bongkar-bongkar yang lama itu yang baru ya oke coba kita pasang biar disitu di luar aja iya kan oh di sini aja kita coba puter nanti maksimum oke on on aja langsung on aja itu muncul CA131 karena kondisinya itu masih di bawah rangenya dia nanti kita putar ini pasti akan hilang kita putar ke kanan nah ilang masuk di menu service kita cek kembali di menu monitoring kemudian throttle position sensor throttle positionnya oke coba ke kanan deh putar ke kanan 15 setengah putaran ini masih mau dipakai coba kita lihat engine speed yang tadi 1700 udah ya 1900 ya coba puter puter kita cek RPM engine nya normal potensi throttle position throttle positionnya kondisinya bisa maksimum 100% terus semuanya normal kemudian kita bisa completing cover covernya kita lengkapin kita pasangin semuanya semoga bermanfaat video sederhana ini terima kasih saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you